Catat perkembangan siswa nggak perlu tibet lagi. Serahkan semua kebutuhan belajar-mengajar dengan Moodle. Platform paling menunjang kebutuhan siswa, guru, dan admin yang memuat sejumlah fitur untuk manajemen pembelajaran secara sistematis. Halo sob, kembali lagi di channel Jagoan Hosting. Di video kali ini, aku mau ngebahas apa itu Moodle beserta fitur, fungsi, dan kelebihannya. Moduler Object Oriented Dynamic Learning Environment atau Moodle adalah sebuah platform yang dirancang untuk manajemen pembelajaran secara daring. Dalam hal ini, Moodle didesain untuk bisa digunakan baik oleh guru, siswa, dan admin. Fitur-fitur yang tersedia memungkinkan ketiga elemen tersebut saling terintegrasi dalam satu sistem untuk proses pembelajaran daring yang terpadu. Kalau kamu ingin menciptakan suasana pembelajaran daring yang menyenangkan, maka Moodle adalah salah satu opsi terbaiknya. Platform Moodle adalah web-based, sehingga semua jenis aktivitas pembelajaran dapat diakses dengan mudah melalui web browser. Ada banyak jenis aktivitas yang bisa dilakukan di Moodle, seperti diskusi forum, tanya-jawab, pemberian materi, dan evaluasi. Ada banyak banget fitur Moodle yang bisa digunakan. Di jagoan hosting, sudah pernah bahas fitur-fitur unggulan ini ya, Sob? Kalau mau ngelihat fitur-fitur menarik Moodle, kamu bisa cek aja melalui link di pojok kanan atas atau melalui link berikut. Dalam menjalankan fungsinya, Moodle tersedia dalam tiga versi yang digunakan sesuai kebutuhan. Perbedaan utama dari ketiga versi ini dapat dikenali dengan mudah melalui domain pada masing-masing versi. Moodle.com menunjukkan tujuan komersial dari Moodle. Moodle.org bertujuan sebagai media komunitas bagi Moodle Project dan Moodle.com yang bisa digunakan untuk membangun sendiri media pembelajaran online secara gratis. Moodle juga merupakan platform pembelajaran yang fokus untuk memberikan sejumlah kelebihan kepada penggunanya. Berikut ini adalah beberapa kelebihan Moodle. Yang pertama, aman dan terintegrasi. Moodle selalu memberikan jaminan keamanan dan sistem online yang saling terintegrasi. Setiap pembaruan yang ditawarkan pengembang Moodle bertujuan untuk memberikan jaminan yang lebih baik. Kedua, fleksibel dan mudah digunakan. Kemudahan pengoperasiannya juga menjadi alasan mengapa Moodle adalah platform pembelajaran yang banyak diminati. Pengguna tidak perlu berurusan dengan coding atau sistem rumit lainnya, karena sistem digunakan hanya drag and drop. Ketiga, mobile-friendly. Kompatibilitas Moodle telah disesuaikan untuk mendukung platform ini menjadi responsif dan nyaman. Moodle juga telah didukung di berbagai jenis perangkat. Dan yang keempat, dukungan plug-in dan fitur kustomisasi. Ada sekitar 1.677 plug-in yang tersedia dan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Mulai dari urusan penilaian, komunikasi, dan administrasi. Selain itu, kamu juga bisa mengubah logo, tema, footer, dan lainnya untuk menyesuaikan dengan identitas lembaga atau kelompok terkait. Itu dia pembahasan mengenai apa itu Moodle, kelebihan, dan sejumlah fitur yang bisa kamu manfaatkan untuk pembelajaran daring. Adanya Moodle adalah solusi untuk mempermudah pembelajaran dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik. Semoga dengan video ini membantu memudahkan kamu untuk lebih mengerti apa itu Moodle ya. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen kalau kamu punya informasi lainnya, dan jangan lupa share ke kerabat terdekatmu dan subscribe!